Keposek Curup Ibtu Syamsuddin Menjelaskan setelah menerima informasi temuan Granat Pihaknya yang di backup oleh Satres Rim Pores Rucang Lobong Langsung mengamankan lokasi dengan memberi garis polisi Di sekitar wilayah Granat agar tidak terjadinya kerumunan warga Ditambahkan Kapolsek, Granat yang diduga masih aktif tersebut Akan dilakukan penyelidikan dari mana asalnya Dan akan dilakukan disposal atau pemusnahan barang bukti oleh BRIMOP Simpang Nangka Jangan lepas, jangan lepas turun Jangan lepas, jangan lepas turun Jangan lepas nyepet pilih Kepotannya di sekitar Jangan lepas berpilih Jangan lepas terkibit Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketika saksi sedang mencari rumput, jadi sabit yang digunakan saksi untuk mencari rumput menyentuh benda keras. Merasa penasaran, kemudian saksi mencari apa benda keras yang mengenai ujung sabit tersebut. Sehingga ditemukanlah sebuah bungkusan yang terbungkus oleh handuk. Dari situ, merasa penasaran, maka saksi membuka benda tersebut dan setelah dibuka, ternyata benda tersebut adalah barang yang menyerupai granat. Kemudian saksi menghubungi dengan perangkat lurahan dan berkoordinasi dengan Polsek Curup dan Polsek Curup dan Polsek Curup dan Polsek Curup, kami mendatangi PKP, dan selanjutnya kami berkoordinasi dengan Batalion Aplopor Brimob, sehingga barang tersebut diamankan di maku Brimob untuk selanjutnya akan dilakukan disposa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.